selamat menikmati lihat pengamatan tajam dari seorang Tony Rosit tentang konflik di tambang Nekel Morowari apa sebenarnya dibalik ini ini macam sebuah gunung es yang hanya terlihat di munculnya aja atau ada kisah lain begitu juga masalah pengamatan Mas Tony tentang statement dari apa ya Panglima Teni yang mengatakan akan netral semoga jalannya rata kalau saya bilang ya netral ini betul-betul netral ya di tengah garis kemiskinan yang terus melonjak dan kali ini memang luar biasa data yang tadi kami sampaikan dalam berita pagi hari ini ketika garis kemiskinan 22 ini tertinggi dalam 9 tahun terakhir ya Mas Tony ada juga berita dari KPU ini wanita emas ini ternyata masih mempolisikan ketua KPU cerita nampaknya belum berakhir Mas Tony ganti pengacara beliau bagaimana kisah KPU akankah menjadi sebuah cerita lain di tengah budaya mundur yang ditunjukkan oleh Presiden Vietnam baru-baru ini di ujung negeri sana ya mudah-mudahan negeri kita ini terus terjaga moralnya karena pembangunan luar biasa Mas Tony di tol di mana-mana tapi nampaknya pembangunan moral ini menjadi warning di Jawa Timur itu ada 15 ribu anak ajukan dispensasi nikah 80%nya karena hamil lebih dahulu innalillahi apakah ini sebuah cermin dari resiko pembangunan fisik atau macam mana kisah dibalik ini silahkan Mas Tony Rasid bahasanya di pagi hari ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Faisal terkait dengan kasus Morowali ini memang sudah lama mendapatkan sorotan dari publik tetapi lagi-lagi pemerintah kurang responsif dan tidak cepat tanggap terkait dengan kasus tersebut kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang tidak kunjung terselesaikan terutama oleh pemerintah sebagai pihak yang mesti bisa menyelesaikannya yang pertama adalah persoalan dengan agak kerja kita masih memiliki pengangkuran yang jumlahnya cukup besar mestinya nikel yang pada saat ini menjadi tambang bagi devisa negara harus menyerat tenaga kerja lokal khususnya dari daerah setempat di mana para pengangkuran mestinya diserat setiap ada pertumbuhan ekonomi terutama melalui basis sumber daya alam harusnya ini menjadi lahan bagi penyerapan tenaga kerja sebesar-besarnya tetapi faktanya adalah kita tahu begitu banyak tenaga kerja yang berasal dari China padahal tenaga-tenaga kerja ini adalah tenaga-tenaga kasar tenaga-tenaga tingkat bawah yang di Indonesia sendiri sangat besar jumlahnya untuk bisa memasuk tenaga-tenaga kerja itu kenapa dari yang lain kalau ini bagian daripada MOU atau syarat izinan melakukan investasi di Indonesia menurut saya ini justru membuktikan bahwa negosiasi kita rendah mestinya pemerintah Indonesia tegas di mana kepentingan nasional itu lebih terutamakan setiap investasi yang lumrah adalah mereka membawa teknologi yang kemudian bisa kita pelajari teknologi itu membawa tenaga-tenaga ahli dan membawa uangnya bukan kemudian ada ikutan yang terlalu besar terkait dengan tenaga kerja kasar atau tenaga kerja kelas bawah atau tenaga kerja tidak pendidikan itu tentu akan menciptakan sebuah kecemburuan khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang kedua faktornya adalah ketidakadilan di mana tenaga-tenaga kerja dari asing itu adalah tenaga-tenaga kerja yang dibayar jauh lebih tinggi di atas 20-an juta sementara tenaga-tenaga kerja kita pekerjaannya sama posisinya sama tetapi dibayar paling sampai 3 juta sampai 7 juta ini menjadi sebuah ironi mau tidak mau suka tidak suka ketidakadilan itu akan melahirkan sebuah konflik inilah yang terjadi di murwali saya pikir bukan hanya di satu perusahaan ini bisa di sejumlah perusahaan ini yang harus mendapatkan sebuah perhatian Indonesia harus tegas apalagi ketika Pak Mahfadz MD menyinggung satu perusahaan untuk transparan membuktikan bahwa ternyata pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki data kemudian yang ketiga ini juga akan jadi masalah kita seringkali mendapatkan informasi tertangkapnya tenaga kerja yang overstay yang ilegal dari tenaga-tenaga kerja asing yang kemudian direportasi pertanyaannya memang yang ilegal itu cuma 2-3 orang yang tertangkap itu apakah ini hanya menjadi sebuah syarat untuk adanya atau ditegaskannya sebuah terrealisasi sebuah regulasi kita terkait dengan tenaga kerjaan atau kunjungan dari tenaga asing apa betul benar-benar mereka itu memiliki visa kerja jangan-jangan mereka memiliki visa bukan visa kerja tetapi visa kunjungan yang tentu saja visa kunjungan hanya 1 bulan tetapi visa kerja 1-2 tahun ini overstay oleh karena itu mesti ada penindakan yang lebih tegas ada sidak ada pendataan yang lebih terukur kembali sehingga ketahuan sesungguhnya mereka itu betul-betul bekerja atau tidak bukan bekerja atau tenaga-tenaga ilegal inilah carut-marut yang terjadi di Morawali atau di beberapa tempat penambangan nikel di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara ini mesti segera diselesaikan belum lagi terkait dengan pajak apakah mereka kemudian membayar pajak atau tidak ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat karena itu lagi-lagi ini akhirnya akan selesai bila pemerintah memiliki data yang komplit yang akurat dan kemudian melakukan pendekan menindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia baru selesai kalau tidak ini akan terus muncul dan ini kan sudah kesekian kali muncul tetapi tidak terselesaikan juga sebab akar persoalannya tidak diselesaikan kalau akar persoalannya tidak selesaikan dan di mana Morawali atau daerah-daerah penambangan nikel itu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran di khususnya wilayah terdekat di situ itu termina melisir atau terberkurang kemudian yang kedua ada keadilan di dalam penggajian sehingga ini akan menjadi perputaran ekonomi di daerah setempat bisa dinikmati bukan hanya dinikmati oleh pengusahanya saja apalagi dinikmati oleh China tapi dinikmati oleh masyarakat setempat kemudian ada penindakan hukum yang begitu tegas sesuai dengan aturan yang ada saya pikir persoalan ini bisa diminimalisir tidak muncul hampir setiap bulan hampir dua bulan kecugrian publik seolah-olah mendapatkan penguatan dari data-data yang ada presiden meminta kepada panglima TNI untuk netral dengan semua jajaran di TNI dan direspon dengan tegas cepat dan sigap oleh panglima TNI bahwa panglima TNI akan netral di pemilu 2024 tidak ikut ikutan di dalam politik praktis alangkah indahnya alangkah lebih optimisme optimisnya jikalau juga pernyataan panglima TNI ini diungkapkan juga oleh Kapolri Kapolri menegaskan bahwa semua jajaran Polri dari atas sampai tingkat bawah netral dalam pemilu 2024 tidak ikut-ikutan begitu juga oleh KPU KPU menyatakan bahwa KPU akan netral sebagai panitia yang terpenting bagi KPU pemilu lancar dan sukses tidak boleh oknum siapapun di dalam KPU itu melakukan hal-hal yang terindikasi ikut serta di dalam pembelaan atau kecenderungan pada politik praktis memberikan dukungan kepada calon-calon tertentu atau partai-partai tertentu ini harus tegas clear sehingga rakyat mendapatkan sebuah jaminan tidak hanya Panglima TNI atau jajaran TNI tetapi juga Kapolri dengan semua jajaran Polri begitu juga KPU ditambah lagi Presiden tidak hanya menyuruh kepada Panglima TNI Kapolri dan juga KPU tetapi Presiden sendiri membuat sebuah pernyataan Presiden akan netral senetral netralnya tidak memberikan kecenderungan dan dukungan kepada calon siapapun bahkan kepada partai apapun karena posisinya sebagai Presiden meskipun Presiden sesungguhnya adalah bagian dari kader PDIB atau kader partai berlambang kepala banteng tersebut tetapi dalam posisi ini Presiden adalah seorang kepala negara yang dituntut diwajibkan untuk netral boleh memilih hanya satu suara tetapi tidak ikut mendorong dan mendukung calon-calon tertentu ini akan menjadi seorang bapak negarawan kalau Presiden memberikan jaminan bahwa dirinya dan jajarannya netral kemudian meminta dan mengawasi Panglima TNI bersama jajaran TNI netral bagi juga Kapolri bersama jajaran Polri netral dan KPU bersama jajaran NKPU itu netral begitu juga Bawasru bersama jajarannya netral ini betul-betul akan melapatkan aperisasi dari seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden adalah seorang negarawan beberapa waktu yang lalu kita digigirkan dengan berita di Ponorogo lebih dari 100 remaja putri hamil di luar nikah ini tentu menjadi ironi bagi bangsa kita terutama bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan lebih serius tetapi secara umum di Jawa Timur ada data yang cukup mengejutkan dimana ada 15.212 remaja atau masyarakat Jawa Timur yang minta dispensasi untuk nikah minta dispensasi itu artinya mereka mereka tidak memenuhi syarat usia untuk menikah kalau kita lihat aturan mainnya di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa syarat untuk menikah itu berusia minimum 19 tahun baik bagi laki maupun perempuan kalau kurang dari 19 tahun maka harus ada alasan untuk minta dispensasi kepada pengadilan agama dan 80% dari 15 1212 yang minta dispensasi ke pengadilan agama karena kurang usia itu itu adalah mereka remaja putri yang hamil ini tentu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua hamil di luar nikah minta dispensasi 80% kira-kira berapa dari 15 1212 karena itu bukan hanya kita melihat proses pernikahan tidak sesedaranan itu tapi ada akibat-akibat dari pernikahan itu hamil muda di bawah 19 tahun kalau menurut kajian medis itu berpotensi menjadi stunting anak itu tidak tumbuh atau bayi yang lahir itu tidak akan tumbuh dengan normal atau berpotensi tidak tumbuh secara normal ini akan menjadi problem tersendiri bagi bayi itu apalagi ketika anak muda itu menikah belum usianya dan belum kerja secara ekonomi tentu bermasalah untuk memberikan nafkah yang bergisi bagi bayi itu ini akan menambah masalah tersendiri bagi pertumbuhan bayi yang akan lahir dari anak remaja di bawah usia 19 tahun kemudian pernikahan itu sendiri secara psikologi karena mereka belum matang secara ekonomi juga belum siap umumnya ya kalau memang mereka hamil dengan seorang bapak-bapak atau usia yang sudah matang secara psikologi usia yang sudah matang secara ekonomi cenderung bisa secara segera menyelesaikan masalah tetapi umumnya mereka hamil dengan orang-orang yang seusia yang secara psikologi secara sosial secara ekonomi belum makan maka ini juga akan membuka peluang perceraian yang cukup tinggi kita lihat berdasarkan data yang ada satu dari sepuluh orang menikah itu bercerai umumnya karena faktor ekonomi ini anak remaja yang secara ekonomi belum matang begitu juga secara psikologi maka rentan untuk jadi perceraian kita bisa bayangkan kalau kemudian mereka masih anak muda bercerai bagi laki-laki barangkali masalahnya tidak serumit bagi wanita bagi laki-laki kemudian bercerai sudah punya anak tinggalkan dia bisa recovery dengan cepat tetapi bagi wanita usia muda sudah punya anak dan menyandang janda ini akan menjadi tekanan secara sosial dan akan menyulitan bagi mereka untuk membangun masa depannya perlu dipikirkan terutama bagi pemerintahan di Jawa Timur dan pemerintahan secara umum di Indonesia begitu juga bagi para tokoh baga ulama khususnya bagi para orang tua untuk memberikan perhatian khusus agar tidak terjadi apa yang sudah ada di ponorogo ini tidak boleh terulang paling tidak bisa diminimalisir dengan edukasi-edukasi yang dilakukan di dalam keluarga maupun edukasi-edukasi yang dilakukan di sekolah maupun di masyarakat terutama ada peran pemerintah yang harus lebih memberikan perhatian yang lebih khusus dan lebih serius untuk soal ini selama ini memang publik mempertanyakan sepak terjalan dari KPU baik KPU lama dan yang lebih lama maupun KPU sekarang ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi KPU itu sendiri apalagi kemarin kita diperdengarkan rekaman-rekaman yang viral di medsos ada kasus A kasus B kasus C ada oknum A oknum B ini harus segera diselesaikan dengan tuntas kalau ini tidak tuntas maka publik tidak akan percaya kepada KPU publik akan mencurigai KPU trust publik ini akan rendah terhadap KPU dan ini berbahaya bisa terjadi sebuah protes bahkan perlawanan kepada KPU kalau KPU tidak pandai tidak mampu untuk meyakinkan kepada publik sehingga publik kembali trust kembali percaya kepada KPU oleh karena itu semua persoalan semua isu yang terkait dengan KPU mesti segera dituntaskan ada rekaman yang beredar diselesaikan dengan transparan ada laporan ke DKPP diselesaikan dengan transparan ada laporan ke pihak kepolisian diselesaikan dengan transparan sehingga publik mendapatkan informasi yang jelas siapa yang salah kalau memang betul-betul oknum KPU ada yang salah ada yang melanggar ada yang abuse of power ada yang menyalahgunakan kewenangan lebih baik mundur tapi lagi-lagi ada problem bukan hanya di oknum pergantian siapapun terhadap KPU kalau kemudian yang dipilih itu adalah orang-orang yang semula katakanlah sebagaimana kecurigaan publik dicurigai titipan partai tertentu titipan tokoh-tokoh tertentu atau titipan orang-orang yang berkuasa tertentu ini akan menjadi blunder kita juga heran kenapa kenapa orang mau untuk diintervensi kenapa orang mau diatur-atur oleh orang lain kenapa orang mau mempertaruhkan harga diri mempertaruhkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di diri dirinya mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk sesuatu yang menurut kita tidak sebanding dengan sejarah masa depan orang itu sendiri karena itu kecurigaan publik harus betul-betul dijawab sehingga publik berbalik menjadi yakin bahwa KPU itu netral KPU itu jujur KPU itu transparan tanpa ada transparansi tanpa melakukan penuntasan terhadap isu yang berkembang saat ini atau dalam tanda kutip bahkan tuduhan tuduhan saat ini maka KPU tidak akan pernah dipercaya oleh publik dan ini akan menjadi cacat bagi proses pemilu kita ya terima kasih Mas Tony syukran khasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh